Kabar Katolikana, kabar baik untuk Anda. Namun, warga yang terinfeksi virus mematikan tersebut kini dinyatakan telah sembuh. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, mengatakan 34 orang positif tertular varian Ortus Omikron CH1.1 di Jakarta, di mana 21 orang domisili Jakarta dan 13 lainnya dari luar Jakarta, dengan rincian 1 orang palita, 28 orang dewasa, dan 5 lansia. Ngabila menjelaskan dari 34 kasus varian Ortus, 75 persen diantaranya mengalami gejala ringan, sedangkan 25 persen tanpa gejala. Ngabila menambahkan bahwa semua pasien sembuh dan tidak ada yang meninggal. Menuju ke kabar selanjutnya, Presiden Nicaragua melarang prosesi pascah. Seperti dilaporkan oleh hidupkatolik.com, Presiden Nicaragua Daniel Ortega telah melarang perayaan prosesi publik tradisional jalan salib selama masa prapaskah tahun ini dan menuduh para uskup katolik melakukan kejahatan dan kengerian yang berat. Dalam langkah terbaru melawan gereja katolik, Presiden Daniel Ortega dilaporkan telah melarang prosesi publik tradisional jalan salib di semua paroki di negara tersebut. Selama prapaskah dan juga pada hari Jumat Agung, ritual tersebut akan dilakukan di dalam gereja dan bukan di tempat umum. Ketegangan antara rezim sandinista dan gereja katolik mencapai puncaknya minggu lalu ketika dalam pidato peringatan 89 tahun pembunuhan pahlawan nasional Nicaragua, Agustus Sandino, Presiden Ortega melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap gereja. Menuduh hirarki katolik sangat serius, menyebarkan kejahatan dan kengerian, dan mendukung diktaktor Somoza yang digulingkan oleh revolusi sandinista pada tahun 1979. Dalam pidatonya kepada bangsa, Ortega juga menuduh kepausan mendukung diktaktor Italia, Mussolini, dan Vatikan sebagai organisasi mafia. Pelatih bulu tangkis ganda campuran peratama Vlandi Limpele mudur dari pelatnas Cipayung. Seperti dilaporkan oleh CNN Indonesia, pelatih ganda campuran peratama Vlandi Limpele mundur dari pelatnas Cipayung, dan disebut bergabung dengan Hong Kong. Persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia atau PBSI menyatakan tidak ada janji yang diberikan kepada Vlandi untuk menjadi kepala pelatih pelatnas utama. Ketua Harian Pengurus Pusat PBSI Alex Tirta mengatakan pihaknya menghormati keputusan Vlandi Limpele yang memilih meninggalkan pelatnas Cipayung. Namun Alex menyebut banyak hal yang perlu diluruskan menyangkut pernyataan pelatih peratama ini mengenai promosi jabatan sebagai kepala pelatih sektor ganda campuran pelatnas utama untuk menggantikan Nova Widianto. Lebih lanjut, Alex Tirta mengatakan PBSI harus menimbang masak-masak untuk memberikan jabatan kepala pelatih pelatnas utama kepada Vlandi Limpele. Pasalnya, Vlandi belum setahun bertugas dan belum memiliki prestasi besar sebagai pelatih ganda campuran peratama. Demikian kabar Katolikana kali ini, sampai jumpa di kabar Katolikana berikutnya. Sampai jumpa!